Anda menyisikan headline news, saya Iqbal Himawan. Pemirsa lima jembatan penghubung antara desa dan kecamatan di Lumajang, Jawa Timur yang hancur di terjang lahar dingin Gunung Semeru membuat sejumlah daerah masih terisolir, aktivitas warga pun lumpuh total. Salah satu jembatan yang terdampak adalah jembatan yang menghubungkan dua desa di Kabupaten Lumajang yakni desa Tumpeng dan desa Nguter. Jembatan ini hancur terbawa dahsyatnya arus banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu sore itu. Menurut penuturan warga, banjir kali ini merupakan yang paling dahsyat sehingga memutuskan satu-satunya akses jalan antar dua desa tersebut. Tidak ada akses jalan lain antar dua desa tersebut sebab akses lain. Saat ini kondisinya juga tertutup akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain penghubung antar dua desa, jembatan ini juga menjadi salah satu akses jalan alternatif masyarakat dari Kabupaten Lumajang menuju Malang. Banjir lahar dingin Semeru juga merusak puluhan tiang listrik di wilayah sungai sehingga listrik di daerah tersebut mati total. Satu minggu lebih mas ya, tiap hari malam itu hujan. Nah kemarin itu pas hujan lebat itu perkiraan setengah dua itu udah mulai banjir dari atas. Untuk jebolnya ini banjir bersantanya itu mulai sekitar setengah tiga. Setengah tigaan itu jembatan ini putus sudah. Banjir sendiri itu kan ada tiga gelombang. Gelombang pertama itu agak kecil, surut. Gelombang kedua lebih besar, surut lagi. Nah yang gelombang ketiga itu baru udah nyampe ke rumah-rumah warga tadi. Terima kasih.